Intro Berakhir sudah pelarian JS 35 tahun, salah seorang karyawan yang bekerja di PT INEKA yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih JS dilaporkan istrinya ke subsektor Batu Putih pada Sabtu 10 April 2021 yang lalu karena telah melakukan perbuatan cabul kepada anaknya, Melati, yang berusia 15 tahun hingga hamil Melati adalah anak tiri dari JS JS yang dilaporkan berbuat cabul oleh istrinya sendiri Menerima laporan ini, Kepala Subsektor Batu Putih Ibda Muhammad Thohir bersama anggotanya melakukan pencarian JS di berbagai tempat carian terhadap pelaku gagal Pencarian selanjutnya, anggota Subsektor Batu Putih menutup semua jalan yang mungkin dilalui oleh pelaku dan akhirnya membuahkan hasil Saat itu, pelaku JS melintas di jalan menggunakan sepeda motor Ketika diberhentikan, pelaku malah tancap gas kendaraannya Melihat pelaku melarikan diri, anggota kepolisian pun segera mengejar pelaku Namun anggota hanya menemukan sepeda motor yang digunakan pelaku ditinggal di tepi jalan Dan diduga pelaku melarikan diri ke dalam hutan Pada akhirnya, pada Senin 12 April 2021 kemarin Pelaku berhasil ditangkap oleh anggota Pol Subsektor Batu Putih di tempat persembunyiannya di Kebun Kelapa Sawit di Kampung Ampen Medang Batu Putih Penangkapan ini langsung dipimpin oleh Kas Subsektor Batu Putih, Ibda Muhammad Tahir dan dibantu pula oleh masyarakat Proses penangkapan berdasarkan laporan dari orang tua korban Bahwasannya pas hari Sabtu melaporkan ke Pol Subsektor Terus kita bergerak dengan memanfaatkan potensi masyarakat Termasuk juga karyawan PTNK berperan aktif Untuk mengamankan tersangka Namun tersangka sudah mengetahui bahwasannya Orang tua korban melaporkan ke Pol Subsektor sehingga melarikan diri masuk ke hutan Pada malam minggu sekitar ataupun minggu pagi sekitar jam 02.30 tersangka tersebut melintas di Simpang, Japun dengan mengendari motor Jupiter NX dan setelah kita amankan ternyata membawa gelin bensin 5 liter dimungkinkan tersangka ataupun yang bersangkutan mau melarikan diri sehingga kita lakukan pengejaran namun kehilangan sejak masuk hutan motor di tiga ataupun jatuh di piir plasma hutan plasma ataupun hutan sawit perkebunan sawit Dari tangan JS, polisi mengamankan barang bukti satu buah handphone, satu buah parang, satu buah jerigen berisi premium 5 liter, satu buah sarung, satu buah bantal, dan satu unit sepeda motor yang dipergunakan pelaku untuk melarikan diri Hingga berita ini diturunkan kepolisian subsektor batu putih masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Tim Liputan, Ahmad DJ, Braw Vision TV, melaporkan